Punya ikan emas jangan cuma digoreng aja Coba deh dimasak kayak gini Pasti lebih enak Untuk mengetahui cara pembuatannya Yuk langsung kita tonton videonya Halo assalamualaikum sahabat dapur jemplon Welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali ya di channel youtube dapur jemplon Apa kabar teman-teman Semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut Hari ini menu dapur jemplon adalah Ikan emas bumbu rica Berikut bahan-bahan dan cara pembuatannya Bahannya disini aku mempunyai 2 ekor ikan emas Yang sudah aku cuci bersih dan dipotong-potong seperti ini Ini mau langsung aku goreng ya Baru nanti dibumbuin Nah itu sepertinya minyaknya sudah panas Langsung kita goreng ikannya Ikan emas bumbu rica Oke kita goreng sampai mateng ya Nah kalau sudah setengah mateng seperti ini Jangan lupa dibalik ya teman-teman Supaya matengnya merata Oke kita tunggu sampai mateng Oke kalau sekiranya sudah mateng Langsung matikan abinya Kemudian tiriskan Oke kita sisihkan dulu ikannya Nah tadi selama nunggu ikannya mateng Aku sudah siapkan bumbunya ya Dan aku racik sekalian Ini bumbu halus terdiri dari 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah 5 biji cabai keriting merah 3 butir kemiri 1 sendok teh ketumbar Dan seruas ibu jari kunyit Dan ini bumbu yang dikeprek ya Ada 1 batang serai 3 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam Walaupun sudah kering Dan lengkuas seruas ibu jari Serta ini ada cabai rawit setan Kurang lebih 8 biji Yang aku biarkan utuhan aja Garam 2 sendok teh Dan bubuk penyedap rasa Setengah sendok teh Kalau itu daun kemangi ya Satu ikat yang sudah aku petikin Dan air secukupnya Oke kalau semuanya sudah siap Seperti biasa Kita akan ke langkah selanjutnya Siapkan wajan atau teflon bersih Dan kasih minyak secukupnya Kemudian nyalakan apinya Dan kita tunggu sampai minyaknya panas Nah setelah minyaknya benar-benar panas Langsung masukkan bumbu halusnya Kemudian adukkan kongso-kongso Sampai baunya harum Nah setelah bumbunya harum Kemudian menyusul bumbu geprek-gepreknya ya Ada lengkuah, serai, daun jeruk Dan daun salamnya Kita aduk-aduk lagi Sampai daun jeruk dan daun salamnya layu Nah setelah bumbunya benar-benar harum Dan tidak langu lagi Kemudian tambahkan air secukupnya Nah setelah airnya mendidih seperti itu Kemudian masukkan garam dan penyedap rasanya Kemudian diaduk-aduk biar larut Lalu menyusul ikan emasnya Oke kita campurkan begini ya Biar kena kuahnya semuanya Kita biarkan sampai airnya menyusul Tapi jangan lupa sambil dibalik-balik ya Supaya bumbunya merata Oke sambil dibalik ya teman-teman Oke kita biarkan sampai airnya menyusul Dan bumbunya meresap Jangan lupa kita kurangin apinya ya Supaya airnya tidak cepat habis Nah setelah airnya menyusul seperti itu Kemudian masukkan cabai rawit setannya Oke kita biarkan sampai cabai rawit setannya layu ya Nah kalau cabai rawit setannya sudah layu Kita sudah boleh koreksi rasa ya teman-teman Wow mantap sekali rasanya Asin dan gurih Sedap-sedap maknyus pokoknya Ini pedas dari cabai keritingnya sudah terasa Tapi kalau masih kurang pedas Nanti bisa ngeletus cabai rawit setannya Oke terakhir masukkan daun kemanginya Aduk-aduk sebentar Langsung matikan apinya Nah ini nanti layu sendiri ya Nggak usah terlalu Blonyok nanti nggak enak daun kemanginya Ini kalau kita campurkan rata Sudah layu sendiri daun kemanginya Nah itu sudah mateng ya teman-teman Dan sudah siap untuk disajikan Mudah dan praktis sekali bukan Cara masak ricah ikan mas ala dapur jemplon Nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya Ikan mas bumbu ricah ala saya Oke lah selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!